Intro Tembayangan adalah desa terpencil di kecamatan Kangayan di kabupaten Sumenap. Selain menyimpan potensi wisata bahari yang luar biasa, sejak dulu, tembayangan terkenal penghasil kepiting terbesar di Pulau Kangayan yang dijuluki Pulau Cukir ini. Kepiting terbaik di Pulau Kangayan ini berasal dari desa tembayangan kecamatan Kangayan, berjarak 17 km dari pusat kota Arjasa, Pulau Kangayan. Desa tembayangan berlokasi di pedalaman Pulau Kangayan dengan akses jalan yang buruk. Hanya bisa dijangkau dengan kendaraan beroda dua. Perjalanan kami menuju tembayangan berawal dari desa Sawasumur. Karena Sawasumur adalah salah satu desa, satu jalur dengan terbayangan. Desa tembayangan ini merupakan desa yang terkenal. Terisolir, desa yang letaknya berada di sebelah selatan desa dari kecamatan Kangayan. Jadi desa ini, aksesnya itu harus masuk hutan. Akses harus masuk hutan sepanjang 15 km dari Arjasa. Dari Arjasa ya, 15 km kurang lebih. Nah, aksesnya ini hanya bisa dilalui kalau musim kemarau saja. Kalau musim hujan? Nah, ketika musim penghujan, maka masyarakat desa tembayangan dan juga desa sekitar Dekat Kincang Karamaan dan Baju Putri ini mengambil jalan alternatif lewat jalur laut. Kita ini sebenarnya masyarakat desa tembayangan ini mengharapkan pembangunan infrastruktur yang merata gitu kan, seperti yang bagaimana Bapak Presiden sampaikan, sebuah rasanya infrastruktur itu harus merata sampai ke Pelosok. Itu juga merupakan sarana untuk pengembangan ekonomi. Terima kasih telah menonton! Kewajiban untuk memperbaiki ini, siapapun pihak yang merulang, yang melihat video ini, bisa terwujudlah seperti itu ya mas Rian. dan bisa didengar harapan-harapan dari desa-desa yang terpisah. Ada berapa desa mas yang di dalam hutan ini? Ada tiga desa. Tiga desa ya? Desa Baju Putri, Tembayangan, dan Jangkaramaan. yang paling jauh dari jangkauan? Desa Tembayangan ya? Dan sekarang kita ini menuju ke Tembayangan ya mas ya? Sekarang ini menuju ke desa Tembayangan. Oke, jadi sahabat-sahabat nanti juga, sahabat-sahabat atau teman-teman yang melihat video ini, nanti kita akan eksplor juga seperti apa wilayah yang kita akan kunjungi. Meski cerita tak henti menerpa, Badai kehidupan yang datang menerja, ku tak akan henti bertahan hingga nanti. Ceritan si kecil menyayat hati, tangan yang lemah mencoba meraih, lihatlah kini dia begitu rapun. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan akan berikan jalan. Kala manusia tak lagi kuasa, bagai sebutir debu yang tak berdaya, lihatlah kini kita begitu rapun. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan akan berikan jalan. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, dan bukalah mata hatimu, namun semangatnya takkan pernah pudar. Oke, dari tadi kita jalan-jalan muter-muter di desa Tembayangan. Sekarang kita akan berkunjung ke kepala desa. Seperti apa kegiatan kepala desa, nah di depan saya ada banner, nah di depan saya ini ada banner, banner APB Des, yang ditampilkan oleh desa Tembayangan. berarti ini kades Tembayangan kita ke sebelah sini. Desa Tembayangan ini sangat luar biasa guys, pemandangannya sangat indah, ya cuma ada beberapa hal nanti kita akan tanyakan ke pemandangannya yang mungkin, apa namanya ya, ke penjelasan yang ini mengenai saya lihat, dari tadi jalan itu kurang memadai, sangat memperhatikan lah ya. Nah di depan itu, apa kediaman Bapak Kades dan Alhamdulillah kita sudah nyampe di kantor kepala desa. desa. Nah guys ini yang unik ya, mungkin kalau kita lihat di desa-desa yang lain, kantornya itu atau balainya itu sangat luar biasa, tapi kalau kantor kepala desa-desa Tembayangan ini sangat luar biasa guys ya ini. Begini suasananya di balai ya. Mohon maaf tidak selaman ya, masa-masa pandemi ya Pak ya. Ini dengan Bapak siapa Pak? Musahwe. Musahwe ya. Posisinya? Kasih pelayanan. Kasih pelayanan. Kalau ini Pak? Kades. Oh ini Bapak Kadesnya, mohon maaf. Mohon maaf ya. Kalau yang sebelah kanan itu? Dari Kasih Kaur perencanaan. Kaur perencanaannya ya. Yang sebelahnya? Bapak Samdani. Bapak Samdani. Posisi? Segdes. Segdes ya. Sebelah sini? Kadus. Oh Kadus ya. Makasih. Kalau dari zaman nenek moyang sampai sekarang, tidak ada sentuhan sama sekali dari pemerintah. Bahkan kalau musim hujan, langsung tidak bisa dijalani pakai sendaraan. Oh itu ya? Iya. Sangat susah. Bisa tapi sangat susah. Kalau jalan ini, katakanlah bisa dilalui Roda Empat ketika musim hujan, sangat sangat susah. sangat membantu tentang peredaran ekonomi antara tembayang dengan arjasa. Karena pendapatan yang ditembayang, misal kata, nelayan. Hmm. Pergi ke laut, dapat ikan. Seandainya jalan itu enak, kan bisa langsung dibawa ke arjasa. Kalau pekerjaan khususnya rata-rata tani. Tani. Setelah habis tani, orang semua ke nelayan. Ada yang sembarang lah. Oh. Cari-cari batu. Cuman banyak yang pergi ke nelayan. Nelayan ya. Iya. Jalan dari desa tembayangan ke pelabuhan itu memadai atau gimana? Langsung sangat susah. Sangat susahnya gimana? Tidak ada pengerasan jalan, tidak ada. Jadi kalau musim hujan. Oh. Itu dari tembayangan sampai ke pelabuhan yang dikatakan Cirepo itu. Hmm. Itu sangat susah. Jadi berjalan dari kampung sampai ke sana berkisar kurang lebih tiga kiluan. Tiga kiluan ya. Itu jalan lumpur. Jalan lumpur ya Pak? Jalan lumpur. Kalau sekarang musim kemarau, pentingan lah. Bisa dilakukan. Kalau hujan. Jalan ya? Jalan. Jalan kaki ya? Jalan. 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 Apakah tembayangan ini masih Indonesia? M 안� sex. Ya. Jalan. Jadi saya tertarik ini sebagai pelabuhan untuk mengetahui desa tembayang ini seperti apa. Nah makanya saya langsung beranikan diri untuk ketemu dengan Bapak Kades. Terus aktivitasnya walaupun keadaan seperti itu masih lancar ya semua ya? Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karena ini sudah lahir. Masih mau tidak mau dengan keadaan seperti ini ya harus melayani masyarakat ya Alhamdulillah. Sebenarnya kalau pendala dari segi perkantoran kurang sangat-sangat kurang puas lah. Kurang puas ya. Kalau kita bandingkan dengan desa-desa yang lain semua rata-rata punya balai, punya kantor. Sedangkan ditembah yang tidak punya kantor. Berarti ini di kantor pemerintahnya di sini sudah ya? Di sini sudah karena tidak ada kantor khusus. Jadi ini padanya. Masa Allah. Mau kantor di mana lagi? Iya benar-benar ya. Jadi saya sangat-sangat mengharap bantuannya. Dia mudah-mudahan. Yang ini mempunyai kantor lah. Mudah-mudahan Pak. Insya Allah video ini kepada yang apa namanya instansi yang berkait misalnya yang berhak untuk desa ya. Seperti itu bisa menonton video ini dan bisa mendengar keluhan-keluhan dari Bapak. Insya Allah bisa ya sedikit banyak lah ada uluran tangan seperti itu ya Pak. Ya harapan ke depan mudah-mudahan gimana kebayangannya bisa memberi contoh lah. Memberi contoh. Ini benar-benar ini benar-benar di pikirkan. Benar-benar Pak. Karena dari dulu sampai sekarang gak ada perubahan, gak ada tindakan dari pemerintah atas, gak ada. Kayak lupa gitu. Ya mudah-mudahan didengar ya Pak ya. Mudah-mudahan ketika melihat video ini bisa ada tanggapan lah. Tanggapan dari ya terkait seperti itu ya Pak. Nah mungkin itu saja Pak ya biar apa namanya teman-teman yang lain, desa-desa yang lain juga melihat bahwa desa tembayangan itu ya. Seperti ini. Mungkin ada terakhir ini Pak mohon maaf sekali lagi ya Pak ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak. Ada yang mau disampaikan kepada pihak terkait mengenai desa, desa tembayangan. Mungkin ada? Ada, ada. Ada silahkan Pak. Harapan saya, saya sebagai kepala desa tembayangan sangat-sangat mengharap kepada pemerintah atas, khususnya Kabupaten Sumeneb untuk memberikan bantuan kepada desa tembayangan baik dari segi perkantoran ataupun dari akses jalan tembayangan menuju Arjasa. Karena saya rasakan sampai sekarang betapa sulitnya ketika besar kata masyarakat ingin menjual pendapatan-pendapatan dari tembayangan ke Arjasa sangat susah. Sedangkan mau dipasarkan di tembayangan tidak ada pembeli. Jadi kalau kita bisa langsung bawa ke Arjasa, itu sangat menguntungkan. Menguntungkan ya Pak ya. Karena di sana kan ada pasar. Sampai sekarang di sini, misalkan kita dapat ikan banyak, kesulitan Pak. Tidak ada yang beli. Kalau ada pasar. Enak ya. Enak. Kalau kita bisa menjaga pasar, baik dari segi harga. Untuk bisa menunjang perekonomian masyarakat. Karena misalkan di sini 20 per kilo, di sana bisa 40 di pasar. Di pasar radiasa ya. Itu selebihannya. Jika jalan ini enak. Enak. Iya mudah-mudahan. Mudah-mudahan Pak ini apa namanya. Saya juga sebagai vlogger harapan juga ya jalan itu bagaimana sekiranya bagus lah ya. Kalau saya lihat kemarin itu aduh memprihatinkan Pak. Jadi guys, inilah pemandangan dari balai desa atau kantor pemerintahan desa tembayangannya. Kalian bisa nilai sendirilah ya seperti apa. Mudah-mudahan keinginan mereka, harapan mereka bisa cepat tercapai. Dan ada pihak yang terkait benar-benar untuk desa bisa mengabulkan harapan mereka. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax